Helton Pada tahun 1970-an, Boston Township merupakan situs yang dibeli pemerintah dengan cara menggusur masal warga-warga yang memiliki rumah di daerah tersebut. Rumah-rumah itu dimaksudkan untuk diratakan dengan tanah, sehingga bisa dibangun sebuah taman nasional di atasnya. Kuburan Stul Stul adalah sebuah kota kecil di Kansas. Saking kecilnya, kota ini hanya dihuni oleh 20 orang. Meski kecil, kota ini sungguh terkenal karena kisah mistis yang menyelimutinya. Pembunuhan seorang anak oleh ayahnya sendiri dan hilangnya seorang warga yang akhirnya ditemukan tergantung di pohon. Merupakan pemantik awal munculnya cerita menyeramkan di Stul. Teridges Awalnya dikenal sebagai Atens Lunatic Asylum. Teridges merupakan sebuah rumah sakit jiwa yang menyimpan banyak kisah sadis dan tidak manusiawi yang mengerikan. British Society of Physical Research menobatkannya sebagai tempat paling menyeramkan ketiga belas di dunia. Rumah Sakit Jiwa Biberi Rumah Sakit Jiwa Biberi di Philadelphia merupakan gambaran mengerikan rumah sakit yang melakukan malpraktek terhadap pasien-pasiennya. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1907 dan telah menampung lebih dari 7.000 pasien dari berbagai latar belakang, mulai dari pasien gangguan mental hingga pelaku-pelaku tindak kriminal yang mengerikan. Leap Kassel Benteng Leap dibangun oleh Ho, Benons pada akhir abad ke-15. Setelah melalui berbagai sengketa, benteng ini pun diambil alih kepemimpinannya oleh Ho, Karols. Setelah kematian Ho, Karols, rupanya persaingan sengit meletus yang puncaknya adalah perebutan kekuasaan oleh dua bersaudara. Sades of Deatrot Sades of Deatrot adalah sebutan yang diberikan oleh masyarakat untuk menggambarkan betapa menyeramkannya nuansa yang dihadirkan oleh sebuah jalan yang berlokasi sekitar 7 mil dari New Jersey ini. Pembunuhan-pembunuhan sadis pernah terjadi di jalan ini. The Mains of Paris Sebuah tambang tak berujung dibuka di bawah jalanan Paris. Tambang ini merupakan tambang ilegal yang bertujuan untuk mengambil mineral bumi dari sedimen. Kota Paris cerita tak biasa itu gak berhenti sampai di sini karena tambang ini ditinggalkan. Berantakan gitu saja dalam kondisi tidak aman. Terima kasih telah menonton!